Intro Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sore. Satu bulan lebih, dua korban tragedi Stadion Kanjuruhan belum tersentuh bantuan dan juga membayar biaya rumah sakit secara pribadi. Padahal kondisi kesehatan keduanya belum pulih dan masih trauma. Mario Tegarsyah, pelajar SMK, dan Dimas Putra Aji Pratama, pelajar SMP berusia 13 tahun warga kota Malang ini menjadi korban tragedi Kanjuruhan yang belum tersentuh bantuan sama sekali. Padahal hingga saat ini kondisi kesehatan keduanya belum pulih. Selain masih kerap batuk, sesak nafas, demam, dan pusing, kaki Mario masih mengalami infeksi akibat tertancap dan tersangkut besi pagar stadion selama 3 jam. Saat tragedi 1 Oktober lalu. Mirisnya, meski sudah menunjukkan surat keterangan RT RW dan Kelurahan yang menerangkan dirinya sebagai korban tragedi Kanjuruhan, namun saat berobat di rumah sakit, ia tetap diminta membayar biaya pengobatan. Biayanya tadi dari rumah sakit ada dari 485. Ini sudah berapa kali ke rumah sakit? Masih satu kali. Sama kemarin, kebidan itu ditarik 450. Belum dapat ini mas, sama sekali belum dapat bantuan, karena kan informasinya semuanya gratis ya kalau pengobatan di rumah sakit? Katanya gratis. Tapi ternyata kenyataannya? Enggak. Mereka berharap pengusutan kasus Kanjuruhan tuntas dilakukan dengan penerapan hukum seadil-adilnya. Selain itu, biaya pengobatan yang mereka keluarkan dengan uang pribadi juga diganti oleh pemerintah. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, Ainews melaporkan. Sebulan tragedi Kanjuruhan, dua jenazah korban tragedi Kanjuruhan diotopsi. 5 November besok. Ya, menurut pakar, keakuratan ekshumasi tergantung kondisi jenazah. Ekshumasi, dua jenazah korban tragedi Kanjuruhan yaitu kakak beradik Natasha Debi Ramadhani dan Naila Debi Anggraini akan berlangsung di tempat pemakaman umum Dusun Patuk Desa Sukolilo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Autopsi dilakukan untuk mencari penyebab kematian atas permintaan ayah korban. Autopsi rencananya akan dilakukan oleh dokes, polda jatim, dan tim dari Persatuan Dokter Forensik. Belum ada kepastian jumlah dokter yang akan melakukan autopsi di makam kedua korban tragedi Kanjuruhan ini. Sebelumnya, autopsi akan dilakukan pada tanggal 21 Oktober lalu. Sempat dibatalkan, nantaran keluarga merasa terintimidasi oleh polisi. Setelah didatangi oleh tim TGIPF, akhirnya keluarga mengajukan kembali autopsi dan akan dilakukan pada Sabtu besok. Sementara, menurut ahli forensik Universitas Brawijaya, keberhasilan autopsi dipengaruhi banyak faktor. Ada, jadi kalau bisa dikatakan akurat atau tidak akurat, tergantung nanti kondisi pada saat diangkat dari tanah, kita lihat kondisi fisiknya seperti apa. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi dan itu amat-sangat banyak pertimbangan. Sehingga mungkin bisa saja mungkin kondisinya masih bagus, bisa saja mungkin kondisinya sudah tidak bagus. Jadi, sepertinya bisa saja dilakukan on set di atas makam, ataupun bisa dilakukan di rumah sakit terdekat. Amat-sangat bisa. Tergantung kira-kira yang mana yang paling visible, yang paling mudah dilakukan, dan yang mungkin paling efisien itu yang harus dilakukan. Mengingat kalau sekarang situasinya hujan seperti ini ya, nah itu kita juga harus pertimbangan hal-hal seperti itu juga. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum mencecar saksi asisten rumah tangga Ferdi Sambu, Dirianto. Ya, Jaksa menilai saksi Dirianto layak jadi tersangka karena keterangannya yang berubah-ubah. Yang benar ini atau yang mana? Kan yang saudara jelas ini, yang diperintah Berdi Sambu, Yogi. Itu pun yang diperintahkan bukan kasar selesai, reskrip. Tapi ambulan dan Polres Jakarta, Sertan. Ini kan jelas ini. Setelah diketik oleh pendidik, saudara baca enggak? Ini, BAPM? Baca. Baca. Disumpah saudara kan? Bapak. Ada ini, di buku suci. Al-Quran. Pakai itu. Iya, coba hati-hati lho. Walak nanti lho. Dimakan sumpah. Saudara tidak diperintah Berdi Sambu untuk menghubungi kasar reskrim. Tapi keterangan saudara tadi mengatakan saya dipindahkan untuk menghubungi kasar reskrim. Yang di samping rumah Berdi Sambu kan? Melalui sopirnya. Disini yang diperintahkan Yogi. Atas inisiatif siapa saudara menghubungi kasar reskrim itu melalui sopirnya? Seingat saya bertiga. Tiga. Kan saudara hanya mendengar. Kira-kira begini Berdi Sambu. Yogi. Hubungi ambulan. Hubungi Kapolos Jakarta Selatan. Kan kira-kira itu kalau kita les bergebelakang. Saudara kan hanya mendengar. Nama saudara siapa? Dan. Bulianto. Hubungi kasar reskrim. Ada begitu ngomongannya? Seingat saya seperti itu. Kenapa enggak saudara jelaskan tipe-tipe seperti itu saudara ini? Saya enaknya aja. Ini. Terang anggung. Ambulan dan Kapolres dan Polres Jakarta Selatan. Tiba-tiba saudara menghubungi sopirnya kasar reskrim. Ini ini yang enggak nyambung. Belum nyambung ini. Yogi. Saudara baca kan? Tidak. Disumpah kan? Tidak. Saudara Majelis Hakim. Kami melihat dan menulis saksi ini. Sudah berbelit-belit dan berbohong. Supaya kiranya Majelis Hakim mengeluarkan pengetahuan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka. Kalau dikenalkan. Selain di Rianto, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, dicecar Hakim saat ditanya soal kejadian di Magelang yang melatar belakangi pembunuhan Joshua. Hakim menilai kesaksian Susi hasil rekayasa dan tidak masuk akal. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencecar Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, yang dihadirkan sebagai saksi terdakwa barda Richard Eliezer dalam berkarang pembunuhan Brigadir Joshua. Majelis Hakim mengorek keterangan Susi terkait peristiwa di rumah Magelang, Jawa Tengah, yang disebut-sebut awal peristiwa dugaan pelecehan seksual Putri Candrawati, istri Ferdi Sambo. Hakim menyebutkan banyak keterangan Susi yang tidak masuk akal. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, hei kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Paham? Majelis Hakim juga mengorek informasi dari Susi soal hubungan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati terkait seberapa sering mantan Kadif Ropam tersebut tinggal serumah dengan istrinya. Kesaksian Susi dinilai penting untuk membuka selubung kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Namun sayangnya, dalam persidangan dengan terdakwa riset Eliezer kali ini, kesaksian Susi menurut Majelis Hakim sering berubah-ubah. Majelis Hakim pun memperingatkan Susi terancam sanksi karena kesaksian palsu. Bahkan, jaksa penuntut umum menuding, jangan-jangan semua kesaksian Susi sudah diatur sebelumnya. Tim Liputan AINews melaporkan. Mantan KSATRES Krim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBPR, Rituan Soplanit menyatakan adanya intervensi dari personil divisi Propam Polri dalam pengusutan kematian Brigadir Joshua. Ya, Rituan merasa timnya diintervensi sejak awal dalam melakukan olah tempat perkara atau olah TKP pada 8 Juli yang lalu. Setelah itu, dalam proses saya menghubungi tim unit saya, tidak lama kemudian, sekitar 5-7 menit, sekitar 10 menit kurang, datang tim Propam dari Mabes Polri, masuk melalui akses garasi yang sama, kemudian masuk ke dalam. Kemudian, tidak lama dari itu, jam 5-10 menit juga tim olah TKP saya datang, saya briefing sebentar, kita masuk ke dalam. Tapi pada saat kita mau melaksanakan olah TKP, TKP kita sudah berada, para anggota Propam, yaitu ada Pamennya, maupun ada BGT-nya juga. Kemudian, saya menyampaikan bahwa, mohon izin, komandan, kami mau melakukan olah TKP, yang tidak, kami berkenan untuk, kami yang dari Polri Jakarta Selatan, fokus untuk melakukan kegiatan olah TKP, yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan olah TKP. Tapi sudah menyampaikan, seperti itu, tidak ada respon saat itu, dan kami melaksanakan olah TKP itu, mulai dari kami melakukan pengamatan dari awal, kemudian melakukan potret secara umum, potret secara spesifik, melakukan pengumpulan, apa namanya, barang-barang atau barang bukti yang terkait. Kemudian setelah melakukan itu, Kompes Susanto saat itu dari Propam, waktu itu menggunakan seragam juga, dan dia saat itu langsung mengambil CNP, yang saat itu Richard berada di area dekat TKP itu, dan dia bilang, kamu Richard. Kemudian di mana CNP, mau dia mengambil CNP-nya Richard, kemudian ditaruh di atas meja, kemudian disuruh bukaan magasinnya, peluruhnya dikeluarin, dipisahin, sementara yang Joshua juga kita menemukan, sudah diamankan oleh tim Iden saya, yang taruh di meja yang sama. Kemudian saya menyampaikan untuk Pak Kompes Susanto untuk menggunakan sarung tangan saat itu, karena saat itu saya menggunakan sarung tangan, itu ada terlampir dokumentasinya. Kemudian saat itu, dia tetap fokus dengan kegiatan pengumpulan, melihat kita, mengamati kita, untuk CNP itu dimasukin dalam dua kantong, setelah dua kantong itu dimasukin CNP, Kompes Susanto menyampaikan, sudah ya, ini barang bukti ini, harus kami bawa ke Propama Beskulri. Kemudian saya menyampaikan, mau nijin kemudian, ini kan wilayah hukum kami, dan ini kan kegiatan investigasi dari Pulau Jakarta Selatan. Kami harus membawa barang bukti dan saksi untuk melakukan pemeriksaan di Pulau Jakarta Selatan. Hanya saat itu dia, kemudian dengan nada agak tegas, dia bilang, ini, ini, tembak-menembak antara dua anggota Polri. Bentar, di yang saya sudah maksudkan ini, Pak Susanto itu siapa? Siap Kompes Santo, mohon maaf ya, mulia. Kemudian, Kompes Santo menyampaikan, ini, tembak-menembak antara dua anggota Polri. Jadi, ini kita proses dulu, kita bawa bumbu ke Propama Beskulri. Kemudian, dia langsung bergerak, berjalan, saat itu dibampingi oleh AKP Tatang. Ya, pemirsa, keikut sertaan Ketua KPK dalam pemeriksaan tersangka lukas NMB di Papua dianggap sejumlah pihak istimewa. Apakah hal tersebut melagar aturan KPK? Kami akan bahas lebih dalam setelah kita berikut ini. Terima kasih telah menonton!